Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, kali ini saya berada di bong kuburan Banyak orang sudah sumare, sudah dimakamkan di sini Bahkan ada yang sudah puluhan tahun dimakamkan di sini Di tempat bong asinan ini di Banyumas Saudara-saudari yang terkasih, sekarang saya merasa bingung Mana yang masuk surga, mana yang tidak Tentu saja tidak ada yang kelihatan ketika sudah dimakamkan seperti ini Maka kita semua hanya pasrah pada Tuhan Mendoakan semuanya, bahkan kalau sudah bersatu dengan Tuhan Kita mohon supaya mereka menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus Yang selalu makan, minum, berkumpul-kumpul dengan orang-orang pemungut cukai, orang berdosa Maka orang-orang parisi mengkritik Yesus Kenapa engkau selalu berpesta-pesta, berkumpul dengan para pemungut cukai, para pendosa Orang-orang yang dianggap sampah masyarakat pada waktu itu Lalu Yesus mengatakan bahwa saya datang untuk menyembuhkan orang-orang sakit Maka seorang tabib datang untuk yang sakit bukan yang sehat Kalau ada seorang gembala mempunyai 100 sapi atau domba Kemudian ada satu domba yang sakit atau hilang Pasti dia akan meninggalkan 99 yang tidak butuh perhatian Kemudian mencari yang satu yang hilang itu Kalau ketemu dia akan memikul domba itu Dan kemudian berlari-lari mengundang tetangganya untuk pesta Karena apa? Karena memang dia mengatakan ini dombaku yang hilang sudah ketemu Bersyukur dalam kegembiraan Saudara-saudari yang terkasih Juga seperti seorang ibu tua yang kehilangan dirham yang hilang Mata uang yang berharga Dicari kemana-mana tidak ketemu Tetapi ketika nanti sudah ketemu Dia akan mengundang tetangga-tetangganya Kemudian mengajak pesta, makan minum, syukuran Karena dirham yang hilang sudah ditemukan lagi Maka sukacitanya jauh lebih besar Orang yang menemukan orang hilang Daripada yang sudah selamat Tidak butuh pertobatan Maka pemungut cukai orang-orang parisi Itulah orang-orang yang butuh pertobatan Saudara-saudari yang terkasih Beberapa kali saya dekat dengan orang Yang dulu pernah menjadi napi Sudah pernah menjadi warga binaan di lapas Karena apa? Narkoba Dan dia juga karena mungkin seperti preman dan seterusnya Karena selain narkoba Kalau sudah kecanduan Kadang dia tidak takut Tidak segan-segan Minta uang kepada masyarakat umum yang dicumpai Dia seperti merampok Dan juga mencuri Pokoknya asal kebutuhan yang adiktif Atau ketagihan itu bisa dipenuhi Maka dia butuh uang Dia menjual segalanya Dia mencuri apa saja Dan apa yang terjadi Ketika dia sudah mulai masuk di dalam penjara Dia keluar Banyak orang mencurigainya Banyak orang selalu memata-matai dia Dan tidak mau berteman dengan dia Tapi ternyata orang itu pelan-pelan Dia justru memberikan kemampuannya Pengalamannya untuk orang lain Dia menceritakan bagaimana bahayanya narkoba itu Dia menceritakan bagaimana dia berjuang Untuk lepas dari ketergantungan narkoba Dan dari situ dia mulai sharing di dalam Youtube Dia mulai sharing juga di dalam pengalaman-pengalamannya Dan itu disiarkan Bahaya narkoba Kalau orang ketagihan Maka dia memberi warning kepada anak-anak muda Supaya jangan sampai tersentuh pada narkoba Atau bergaul dengan obat-obat terlarang itu Sudara-sudari yang terkasih Pelan-pelan Dia menunjukkan bahwa dia Orang yang punya motivasi baik Bahwa dia sudah seperti Paulus Yang bertobat Yang tadinya Saulus menjadi Paulus Pelan-pelan dia sudah ingin membantu orang lain Dengan segala perjuangan jatuh bangunnya Dan pelan-pelan dia juga mungkin tanpa disematkan secara resmi Dia menjadi duta anti narkoba Karena dalam setiap pergaulannya Dia menunjukkan bahwa Bahaya narkoba itu contohnya saya Jangan ditiru saya Karena begitu masuk dan bergaul dengan Obat-obatan itu Kamu akan susah keluarnya Perjuangannya akan seumur hidup Untuk sampai pada orang yang merdeka Maka sudara-sudari yang terkasih Mari kita mencoba Mensyukuri Bagaimana orang-orang yang sudah ditobatkan Dan mereka semua ternyata Menjadi agen-agen kebaikan Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Dan akhirnya juga Menjadi orang Atau domba Yang ditemukan Yang tadinya hilang Sudah ditemukan kembali Disitulah kegembiraan surgawi Lebih besar daripada Mereka-mereka Yang tidak membutuhkan pertobatan Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton